Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 Tetapi harta ini kami punyai dalam becana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami Kita diciptakan dari debu tanah lalu diberikan nafas supaya kita menjadi manusia Kualitas debu tanah dan nafas itu semakin hari semakin menurun Kita semakin mudah lelah semakin rentan terhadap penyakit dan keadaan kita tidaklah sebaik waktu-waktu sebelumnya Sampai pada akhirnya kita pun akan kembali menjadi debu tanah Sementara itu debu tanah dan nafas harus menghadapi berbagai macam hal yang tidak mudah Kesulitan datang silih berganti kekhawatiran dan ketakutan datang menghampiri kita Kita pun putus asa kadang-kadang bahkan ada yang ingin segera mati Namun kalau kita perhatikan tahun-tahun yang sudah kita lewati dan sampai pada hari ini kita tetap ada Oleh karena siapa kita tetap ada Tentu bukan karena oleh karena kita Tetapi karena Tuhan Karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kita Yang tidak pernah lelah Yang tidak pernah putus asa Untuk terus menghibur Memberikan kekuatan Bahkan pengharapan Kita hanyalah debu tanah Let God be God Mari kita berdoa Tuhan tolonglah kami Yang hanya sekedar debu dan tanah ini Supaya sungguh kami Terus rendah hati Dan kami boleh mengalami Kepenuhan Tuhan Sehingga kekuatan ilahi Boleh menjadi bagian Yang boleh membawa kami Terus berharap Dan berjalan dengan Tuhan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin